Jitiansing tidak keberatan, dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, yang sebanding dengan kekuatan alam dewa surga tingkat 4. Setelah menggunakan keterampilan unik Tuan Tianlong, kekuatan dan pertahanannya telah melonjak hingga mencapai titik teror yang tak tertandingi. Dia tidak terkalahkan. Terlebih lagi, integrasinya dengan dunia lima elemen berarti dia tidak akan pernah mati. Tidak peduli bagaimana kaisar, tiga marsekal, jenderal dan boneka Fajra menyerangnya, mereka hampir tidak dapat menyakitinya. Bang, bang, bang. Fata Morgana ungu yang luar biasa dan bila tajam, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menimpannya satu demi satu. Namun dia tidak takut, seluruh tubuhnya berkilauan emas, tubuhnya gemetar beberapa kali, dan kemudian serangan orang-orang itu hancur. Kecuali ancaman kecil yang bisa ditimbulkan oleh kaisar agung padanya, dia mengabaikan semua serangan sihir orang lain. Namun, tinju, kaki, dan pedangnya mematikan. Sua-sua. Lusinan cahaya pedang emas menyelaukan bercampur guntur, tersebar di kerumunan. Tiba-tiba, ada beberapa jenderal dan boneka Fajra yang digantung dan menghilang. Jitiansing juga menggunakan kekuatan sihir 10 juying. Tubuhnya berubah menjadi 10 bayangan virtual dan bergegas menuju kerumunan untuk membunuh. Bang, bang, bang. Di seluruh langit, tinju, bayangan kaki, dan cahaya pedang meledak di tengah kerumunan, mengeluarkan suara keras yang memekatkan telinga. Lebih dari selusin jenderal dan boneka Fajra tewas di tempat. Bahkan ketiga marsal tidak dapat menahan serangan frontalnya dan terlempar kembali. Setelah 10 menit bertarung, kekosongan bayangan manusia asli menjadi kosong. 20 jenderal dan 18 boneka Fajra dibunuh oleh Jitiansing. Hanya Kaisar Agung dan tiga marsakal yang masih berjuang keras untuk melawan Jitiansing. Namun, ketiga marsal itu juga berkulit hitam dan biru, berlumuran darah, dan kekuatan mereka sangat lemah. Bahkan Kaisar Agung pun terluka dan terlihat sangat malu. Mahkota emas merah tak terbatas selama sembilan hari di kepalanya dipatahkan oleh Jitiansing dan jatuh ke dalam kehampaan. Rambut ungu panjangnya tersebar di bahunya, menutupi separuh wajahnya. Jubah dan baju besi yang dia kenakan juga terpotong-potong oleh cahaya pedang, dan menjadi bobrok. Namun, Jitiansing menjadi semakin galak dan bengis. Dia seperti sekelompok matahari keemasan yang terik, menerjang kehampaan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Begitu ketiga marsal itu bergegas, mereka dipukuli langsung olehnya. Kaisar Agung Fajra menunjukkan kahlian uniknya dan dihancurkan oleh tinjunya serta ditendang. Orang gila, binatang terkutuk ini, dia gila. Kaisar Agung pemotong langit penuh dengan rasa malu, marah, dan sumpah serapah. Dia menoleh dan melihat kehampaan di belakangnya, lalu meraung kepada para prajurit di kapal perang, sekelompok orang tak berguna sampah. Bukankah Kaisar ini meminta Anda untuk mengunci Jitiansing dan membunuhnya dengan cara apapun? Lusinan kapten berpakaian emas di kapal perang tiba-tiba menunjukkan wajah mereka yang penuh dengan ekspresi tertekan dan bungkuk, dan mereka sulit untuk mengatakannya. Mereka semua tidak berdaya dan bergumam di dalam hati mereka. Kaisar Agung, tidakkah kamu melihat bahwa kita telah membombardir sepanjang waktu? Tetapi kecepatan Jitiansing terlalu cepat. Lebih dari separuh senjata ajaib yang kami keluarkan telah disembunyikan olehnya. Bahkan jika beberapa dewa membombardirnya, itu seperti menggelitiknya. Itu tidak mematikan sama sekali. Bukannya kita tidak bekerja keras, tapi musuh yang terlalu kuat. Yang mulia, yang mulia, Jitiansing jelas adalah dewa surga. Mengapa kita harus melawannya? Tentu saja orang hanya bisa berpikir dalam hati, tapi tidak berani mengatakannya. Seperti kita ketahui bersama, Kaisar Agung sedang dalam keadaan murka, penuh amarah dan terhina, tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Kalau ada yang bodoh jangan lengdeng berkumpul, itu cari kematian. Segera, banyak kapten menyatukan pikiran mereka, dan fokus pada kendali kapal perang, dan terus membombardir Jitiansing. Bang, boom, wah, wah, wah. Kolom cahaya ungu, seperti hujan lebat, jatuh ke dalam kehampaan, menenggelamkan sosok Jitiansing. Dalam waktu setengah jam, kapal perang terus membombardir Jitiansing, yang menghabiskan lebih banyak sumber daya daripada menangkap bintang. Jitiansing telah menyerang dengan ganas, mencoba membunuh tiga perwira dengan cepat dan menangkap Kaisar Agung. Namun, kapal perang Kaisar Agung telah mengurungnya dan menembakinya dengan segala cara. Hal ini membuatnya terikat dalam serangan dan pergerakannya terbatas. Akhirnya, Jitiansing marah. Dia bahkan menyerahkan Kaisar dan ketiga Marsal, lalu berbalik dan bergegas ke kapal perang. Wah. Dengan kilatan emas, Jitian bergerak langsung ribuan mil dengan hukum ruang angkasa, dan muncul di atas kapal perusak. Banyak kapten di kapal perang yang terkejut dan melarikan diri. Kaisar Agung, yang berada ribuan mil jauhnya, juga langsung mengubah wajahnya dan mengeluarkan seruan marah. Tidak, Jitiansing, binatang buas ini, ingin menghancurkan kapal Kaisar. Pada awalnya, Kaisar Agung pemotong surga menyerbu dunia lima elemen dan terluka parah oleh Jitiansing. Setelah melarikan diri kembali ke Fabatiansing, dia memerintahkan pengrajin klan Fajra untuk mengejar kapal perang kelas Zensen secepat mungkin. Tidak mungkin membangun kapal perang Ares yang lain. Tanpa anugerah para dewa di dunia atas, pengrajin dari klan Fathian tidak dapat melakukannya sama sekali. Oleh karena itu, ini adalah salah satu kapal terpenting di dunia. Tapi kapal ini akan segera dihancurkan. Jitiansing, setinggi gunung, menginjak kapal seperti gunung, memegang pedang pemakaman 800 Zhanglong di tangannya, dan menebasnya dengan seluruh kekuatannya. Boom! Dengan suara gemetar bumi, pedang penguburan menghantam kapal perang, memancarkan cahaya ungu dan puing-puing logam. Di bawah tatapan marah kaisar dan ekspresi putus asa dari puluhan kapten, kapal perang itu terpotong di bagian pinggang. Kehancuran langit dan bumi, kapal itu akan pecah menjadi dua bagian, merobek celah dan celah yang tak terhitung jumlahnya, meledakan ratusan juta keping-puing dalam kehampaan membentuk badai yang dahsyat. Pengawal kaisar di alam dewa perang, dan mereka dibom menjadi pasta daging atau ampas pecah di tempat. Lusinan kapten yang mengendalikan kapal perang terbunuh dalam hitungan detik, dan semuanya tewas. Lebih dari 20 kapten yang masih hidup meninggalkan mereka kapal dan melarikan diri setelah melihat puing-puing jatuh ke dalam kehampaan dan memicu api yang berkobar. Namun, begitu mereka melarikan diri ke dalam kehampaan, mereka dikutuk. Jitian Xing, seperti dewa perang, memotong lusinan lampu pedang dengan pedangnya dan menebangnya dari langit. Para kapten di negara bagian Wuxian tidak dapat menghindar dan melawan, dan segera dibunuh oleh cahaya pedang. Kemudian, Jitian Xing menebaskan beberapa pedang, sua-sua-sua, dan dua puing kapal perang juga dipotong menjadi puing-puing. Kapal perang Kaisar Agung hancur total dan berubah menjadi miliaran keping besi tua dan logam, berserakan di kehampaan. Para penjaga varian yang bersembunyi di reruntuhan kapal perang semuanya tewas tanpa kuburan. Melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, Kaisar Agung sangat marah hingga hampir meledak. 2.712 Ya Tuhan! Siapa lagi yang bisa menghentikan Jitian Xing? Kaisar memandang kekehampaan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Sebagai pemimpin penebangan langit, dia memiliki setengah kekuatan alam dewa surga dan berambisi untuk menyatukan ketiganya. Ribuan dunia, tetapi dia gagal di sini. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa tidak berdaya dan putus asa. Jitian Xing benar-benar terlalu kuat, benar-benar di luar ekspektasi dan imajinasinya. Saat ini, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membunuh Jitian Xing. Tidak, dia tidak berani membunuh Jitian Xing. Dia hanya berharap segalanya bisa berbalik, sehingga dia bisa melawan Jitian Xing yang nakal. Jadi dia menoleh dan melihat kekehampaan di kejauhan untuk melihat apakah para jenderal dan facra boneka telah membunuh rekan Jitian Xing. Jika dia dapat menangkap Yun Yao atau Bai Long, dia memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Jitian Xing. Namun, ketika dia melihat pertempuran di kejauhan, wajahnya menjadi gelap. Awalnya, ada lebih dari 100 jenderal dan boneka facra, yang dibagi menjadi 6 kelompok untuk mengepung Yun Yao, naga putih, dan 4 monster mitos. Sekarang, Yun Yao, Bai Long dan 4 monster mitos hanya terluka ringan dan masih hidup dan menendang. Sebaliknya, jenderal dan boneka facra lah yang dibom dan dibunuh. Hanya lebih dari 40 orang yang masih bertarung dengan darah, mencoba mengepung Yun Yao dan lainnya. Namun lebih dari 40 jenderal dan boneka facra juga berwarna hitam dan biru, dan kekuatan mereka menurun. Kaisar Agung adalah orang yang kuat dengan visi yang tajam dan tepat. Tentu saja dia bisa melihat bahwa kekalahannya telah diselesaikan. Lebih dari 40 jenderal dan boneka facra akan segera dibunuh oleh Yun Yao dan yang lainnya. Ketika saatnya tiba, hanya akan ada 3 marshal di bawah komando Kaisar Agung. Saat memikirkan tempat ini, Kaisar Agung yang memotong surga dipenuhi dengan rasa sejuk yang kuat, dan tubuhnya penuh dengan rasa dingin. Dia diam-diam melepaskan kesadaran ilahi, menjelajahi situasi di sekitarnya, dan sudah merencanakan cara untuk melarikan diri. Dua kaki tangan Jitiansing dan empat binatang mitos sedang dikepung saat ini, dan pertempuran sedang berlangsung. Mereka pasti tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal lain. Saya hanya perlu mengawasi Jitiansing, dan ketika dia tidak melakukannya perhatikan, dia akan punya kesempatan untuk pergi dari sini. Segera, Kaisar mengambil keputusan. Melihat Jitiansing memegang pedang penguburan surga dan membunuhnya dari kehampaan ribuan mil jauhnya, dia berteriak, hentikan dia. Ketiga marshal tersebut terluka parah, namun mereka tetap berjuang dengan semangat tinggi dan menolak menyerah. Mendengar perintah Kaisar Agung, mereka tidak ragu-ragu memegang pedang, dan bergegas menuju Jitiansing, melepaskan cahaya ungu. Sua-sua. Dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, ratusan bilah sihir ungu yang mempesona dipenggal ke arah Jitiansing. Pada saat yang sama, Kaisar Agung juga mengeluarkan kekuatan sihir seumur hidupnya, memegang pisau ajaib ungu di tangannya dan menggunakan kahlian uniknya untuk membunuh. Bunuh para dewa. Pedang ajaib ungu sepanjang tiga zang melepaskan cahaya ungu tua yang tak ada habisnya, dan dengan tegas memotong bilah cahaya sepanjang sembilan ratus li. Sua-sua. Setiap bilah cahaya ungu seperti naga ungu ganas, mengayunkan gigi dan cakarnya ke Jitiansing. Kekuatannya tidak ada bandingannya, dan kekuatannya tidak ada bandingannya. Ia dapat merobek langit dan menghancurkan bumi. Pada saat itu, pada bintang tertentu, Kaisar Agung Pemotong Surga menggunakan keterampilan unik ini. Sembilan pedang naga ungu ditebas oleh cahaya, secara langsung menghancurkan 200 ribu mil langit dan bumi, membunuh lebih dari selusin dewa bela diri dan hampir 100 ribu ahli asing. Tanah 200 ribu mil berubah menjadi reruntuhan bumi hangus, dan langit runtuh. Pemandangan itu benar-benar langit yang terbelah, seperti penghujung hari. Sekarang, Kaisar Agung Pemotong Surga menggunakan keterampilan unik ini, dan tidak berharap untuk membunuh Jitiansing. Hanya ingin bisa menyakiti Jitiansing dan menghentikannya sejenak. Hanya dengan cara inilah Kaisar Agung dapat memiliki jaminan penuh untuk melarikan diri. Menonton, sembilan cahaya pedang ungu dan serangan tiga marshal bergulir seperti banjir, yang akan menenggelamkan Jitiansing. Kaisar Agung juga memanfaatkan situasi ini untuk menggunakan teknik berkedip, dan dia harus melarikan diri ribuan mil jauhnya. Pada saat kritis ini, Jitiansing dengan tegas menusup tiga tenda dingin dengan pedangnya, menunjuk langsung ketiga perwira tersebut. Wah, wah, tiga tenda yang mempesona bersinar di kehampaan. Saat berikutnya, tiga tenda dingin muncul ratusan mil jauhnya, dari tiga marshal sedidepan tubuh, mekar menyelaukan. Bang, boom. Tiga kelompok cahaya putih meledak seperti tiga awan jamur besar. Tubuh besar ketiga marshal itu segera hancur berkeping-keping dan terciprat daging dan darah. Kemarahan dan semangat membunuh di wajah mereka mengeras, mata mereka membelalak ngeri, dan ekspresi ngeri dan tidak percaya muncul. Mereka tidak mengerti, bagaimana Jitiansing bisa menggunakan teknik pedang yang aneh seperti itu. Ketika mereka waspada, dapatkah mereka menusuk mereka di udara dan menghancurkan tubuh mereka? Ini jelas merupakan salah satu teknik pembunuhan paling misterius di dunia. Namun, ketiga marshal itu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tubuh mereka meledak, jiwa mereka rusak parah, dan kesadaran mereka menjadi kacau. Tubuhnya yang besar berubah menjadi potongan daging dan darah di seluruh langit dan meledak di kehampaan. Untungnya vitalitas mereka cukup kuat. Sekalipun tubuhnya hancur berkeping-keping, ia tetap hidup. Namun mereka semua tahu bahwa Jitiansing tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Saat berikutnya, Jitiansing akan meledakkan daging dan darah mereka menjadi bubuk, membiarkan mereka mati total. Tetapi, ketiga marshal itu salah, Jitiansing tidak melanjutkan lebih jauh. Dengan kilatan cahaya putih, dia menghilang dari kehampaan. Saat berikutnya, dia berada sekitar 1.500 mil jauhnya dan muncul di kehampaan lain. Hampir di saat yang sama, kekosongan tidak jauh darinya menyalakan cahaya ungu. Suwa, sosok Kaisar Agung muncul begitu saja. Dia juga menggunakan telepatinya untuk berpindah ribuan mil jauhnya untuk melarikan diri ke kehampaan ini. Dalam sekejap mata, sebelum Kaisar sempat merayakannya, dia melihat Jitiansing sedang menatapnya dalam kehampaan tidak jauh dari situ. Haha, perang kita baru saja dimulai, kamu ingin melarikan diri. Apakah kamu terlalu cemas? Jitiansing mengangkat alisnya dan bertanya dengan bercanda. Kaisar Fathian tiba-tiba menjadi kaku, wajahnya hitam seperti dasar pot, dan matanya penuh keterkejutan. Kamu, bagaimana kamu bisa? Kaisar Agung terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Jitiansing menerima kata-katanya dan berkata dengan nada sinis, Anda pasti ingin bertanya, bagaimana saya tahu Anda ingin melarikan diri dan memprediksi arah pelarian Anda terlebih dahulu. Haha. Seperti yang saya katakan, inilah perbedaan antara yang lemah dan yang lemah. Yang kuat. Plot, rencana, dan pikiranmu sesuai dengan harapanku. Jangan sia-siakan energimu dan terima hidupmu. Kaisar Agung segera merasa malu dan marah. Dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia meraung dengan suara serak, jangan pikirkan itu. Bahkan jika aku mati bersamamu, aku tidak akan pernah tunduk padamu. Saat dia berbicara, dia sekali lagi bergerak ribuan mil ke dalam kehampaan yang gelap. Tetapi pada saat yang sama, Jitiansing menyusulnya lagi dan muncul di sampingnya. Kamu bisa kabur? Kalau bisa, aku akan kalah. Jitiansing menatapnya sambil tersenyum, nadanya menghina. 2713. Malu. Ini sungguh memalukan. Kaisar Agung Fathian hampir meledakkan paru-parunya, matanya bersinar merah pada Jitiansing, dan seluruh tubuhnya berkobar karena amarah ungu tua. Jitiansing. Kamu bajingan, binatang. Status macam apa Kaisar ini? Bagaimana kamu bisa mengejek dan menghujat? Kaisar bersumpah bahwa dia akan memukul tulang dan abumu di masa depan, dan mengeluarkan roh dan menderita selama ribuan tahun. Jitiansing mencibir dengan lebih bercanda, mengapa menunggu hari lain? Saya ingin melihat hari ini, bagaimana Anda bisa membuat saya frustrasi? Kamu Kaisar Agung yang memotong langit tiba-tiba marah, dan setegup darah ungu muncrat. Dasar brengsek, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Dalam hidupnya, Kaisar Agung tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu, dan dia juga tidak pernah begitu membenci seseorang. Kesuksesan Jitiansing membuatnya mengalami kemarahan dan penghinaan yang luar biasa. Tapi dia tidak ada hubungannya. Dia tidak lagi bertengkar dengan Jitiansing, mengubah amarahnya yang tak ada habisnya menjadi kekuatan, dan sosoknya menghilang. Suwa! Dengan kilatan cahaya ungu, Kaisar Agung yang memotong surga muncul di kehampaan ribuan mil jauhnya. Begitu dia selesai, Jitiansing muncul tidak jauh darinya. Kaisar Agung, yang terkejut dan marah, sekali lagi menggunakan kekuatan sihir berkedip dan bergerak ribuan mil dalam kehampaan. Tapi hasilnya sama. Kilatan cahaya putih, Jitiansing muncul di sekelilingnya lagi, menatapnya sambil tersenyum. Suwa! Kaisar Agung Fathian menggigit giginya dan pindah ribuan mil jauhnya lagi. Namun, Jitiansing segera mengikutinya. Setelah 10 menit, mereka berkedip 10 kali dalam kehampaan. Jitiansing masih terlihat sama, dan kekuatan sihirnya stabil dan kuat. Tapi Fathian tidak bisa menahannya, dan seluruh wajahnya berubah menjadi ungu. Ho 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 Ho! Dia terengah-engah, seluruh tubuhnya mendidih dan melonjak, dan kesadarannya kabur dan pusing. Bahkan jika dia telah mencapai setengah langkah ke alam Tuhan, kekuatan dan tubuhnya sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak menguasai hukum ruang angkasa, dan tidak tahan dengan muntahan yang disebabkan oleh lebih dari 10 kedipan berturut-turut, dan seluruh tubuhnya tampak terkoyak. Bahkan jiwa dan kesadarannya mengalami retakan, sehingga sulit untuk menekan kekerasan di tubuhnya. Dia menoleh dan menatap Jitiansing. Dia melihat Jitiansing dengan sikap tenang dan tenang dan memandangnya dengan bercanda. Jitiansing tidak bermaksud menyerang sama sekali. Dia adalah isyarat kucing dan tikus, mencoba memaksanya ke situasi putus asa dan menyerah dalam keputus asaan. Sialan! Dia tidak hanya menguasai kekuatan ruang, kekuatan Tuhan dan tubuh, tetapi juga jauh lebih dari 10 kali lipat dari kaisar sendiri. Jika kita terus mengejar seperti ini, kaisar tidak akan tahan dengan gigitannya. Merobek ruang, dan dia akan segera mati, tapi dia akan baik-baik saja. Kaisar Agung yang membelah langit memelototi Jitiansing dengan kejam, terengah-engah dan penuh perhitungan di dalam hatinya. Aku tidak bisa melanjutkan lagi. Aku hanya bisa menggunakan kartu itu. Berpikir seperti ini di dalam hati, kerangka emas gelap muncul diam-diam di lengan jubah kaisar. Kerangkanya sebesar telapak tangan, namun belum lengkap. Tiga jari patah, dihubungkan dengan sendi yang patah. Jelas itu bukan jari manusia. Itu logam. Itu misterius. Palankes misterius ini penuh dengan retakan di permukaannya, penuh dengan perubahan dan cita rasa kuno. Hal ini ditemukan oleh kaisar Agung ketika ia menjelajahi tempat rahasia di jantung bumi pada bintang utama suatu wilayah bintang tertentu. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah barisan dewa yang tersisa dari zaman kuno. Setelah mendapatkannya, kaisar menemukan bahwa Palankes memiliki efek khusus setelah mempelajarinya dalam waktu yang lama. Artinya, ia dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan membuat kedipan jarak jauh. Dia berpikir bahwa penguasa Palankes harus menjadi yang kuat di surga dan alam dewa dan menguasai hukum ruang angkasa. Untuk waktu yang lama, kaisar Agung jarang menggunakan barisan ini. Sebab, tidak ada yang bisa memaksanya kabur dalam kebingungan. Sekarang, barisan ini akhirnya dapat digunakan. Tanpa ragu-ragu, kaisar Agung yang memotong langit mendesak kekuatan ilahi dan menuangkannya ke dalam barisan dewa dengan gila-gilaan. Tulang jari yang gelap seperti batu segera menjadi jernih, mekar dengan cahaya putih yang menyelaukan. Suwa. Sesaat, cahaya putih menelan sosoknya dan membuatnya menghilang dalam kehampaan. Ruang cahaya putih yang luas, saat dia melintasi kehampaan sejauh 90 ribu mil, langsung mengusir Jitiansing. Suwa. Dengan kilatan cahaya putih, kaisar Agung yang memotong surga muncul di kehampaan 90 ribu mil jauhnya. Dia tanpa sadar melihat sekeliling, melihat Jitiansing tidak menindak lanjuti, segera menunjukkan cibiran bangga. Kaisar Agung Fathian menghela. Nafas lega, menatap tulang jari di telapak tangannya, dan menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Untungnya. Mengapa tulang dewa ini patah? Kaisar tiba-tiba menemukan bahwa tulang jari yang retak itu pecah menjadi puluhan bagian. Senyumannya membeku di tempat, begitu tangannya bergetar, puluhan puing berubah menjadi debu dan berserakan di kehampaan. Kaisar Fathian berpikir sejenak dan menebak alasannya. Dan segera menunjukkan penyesalannya. Namun, dia mengibaskan bubuk emas gelap dan berkata pada dirinya sendiri, Baiklah, tulang jari dewa ini dapat membantu kaisar melarikan diri dengan lancar, dan telah menyelesaikan misinya. Jika rusak, maka akan rusak. Di masa depan, kaisar akan bisa mendapatkan dewa yang lebih baik. Kaisar Agung pemotong surga menghibur dirinya sendiri seperti ini, dan ketidaksenangannya segera hilang. Dia meluruskan rambutnya, lalu dia akan mengeluarkan perahu kecil dan terbang ke kedalaman kehampaan. Meskipun kapal itu tidak ada di dekatnya, tapi miliknya cincin luar angkasa, dengan banyak artefak. Di antara mereka, ada lebih dari selusin artefak terbang, semuanya adalah harta karun tingkat dewa asli berkualitas tinggi yang dibuat olehnya, yang biasanya digunakan untuk memberi penghargaan kepada prajurit yang memotong langit. Namun, sebelum dia mengeluarkan perahu, ada cahaya putih di kehampaan di sampingnya. Suah! Cahaya putih menyelaukan melintas, dan seorang pemuda berjubah putih muncul di depannya. Tidak diragukan lagi, Jitian Singh. Kaisar Agung Fathian tiba-tiba menjadi kaku, matanya suram seperti es, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Kamu bajingan yang menghantui, bagaimana kamu bisa, bagaimana kamu bisa mengejar ketinggalan. Kaisar Agung terkejut, marah, dan hampir menjadi gila. Dia mengorbankan sebuah barisan dan berhasil melarikan diri sejauh 90 ribu mil. Dia mengira dia telah menyingkirkan Jitian Singh. Namun, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Jitian Singh akan menyusul lagi dalam sekejap. Mata! Apakah ada alasan untuk ini? Jitian Singh, kamu ini apa? Haha bagaimana bisa ia bergerak sejauh 90 ribu mil dalam satu waktu. Dari mana anda mendapatkan artefak luar angkasa? Tunjukkan padaku. Jitian Singh menunjukkan cibiran olok-olok, dan berkata, sambil mengulurkan tangan kepada Kaisar Agung yang memotong surga. Saatnya telah tiba. Kekuatan ilahi Kaisar Agung akan segera habis, dan kartunya telah habis. Kali ini, Kaisar tidak punya cara untuk melarikan diri. 2714 Jitian Singh, kamu terlalu banyak menipu orang. Aku akan bertarung denganmu. Melihat Jitian Singh, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Kaisar Agung mengaum dan menebasnya dengan pisau. Dia tidak punya kartu, dia tahu dia tidak bisa melarikan diri pengejaran Jitian Singh. Hanya dapat memanfaatkan sedikit kekuatan ilahi, dan Jitian Singh berjuang untuk mendapatkan jaring. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kesempatan hidup. Bagaimanapun, Jitian Singh baru saja bergerak 90 ribu li. Tidak peduli apa jenisnya kekuatan sihir yang dia gunakan, dia akan mengkonsumsi kekuatan besar dan tubuhnya akan dilahap. Ini adalah waktu terbaik untuk melawan. Naga yang marah menghancurkan langit. Dengan raungan kemarahan, Kaisar Agung, memegang pisau ajaib di kedua tangannya, tiba-tiba memotong bayangan naga yang mengejutkan dan memotongnya ke arah Jitian Singh. Jitian Singh tidak mencabut pedangnya, tetapi masih mengulurkan tangan kirinya, melepaskan cahaya kemasan yang menyilaukan, membentuk cakar naga yang menghalangi langit dan matahari. Titik. Tangkap. Cakar naga. Cakar naga emas, yang bulatnya ratusan mil, memancarkan kekuatan dan tekanan mendominasi yang tak ada habisnya, dan menangkap bayangan naga ungu yang mempesona sepanjang seratus li. Bang. Hanya suara tumpul yang keluar, bayangan naga ungu yang ganas dan marah itu ditangkap oleh cakar naga emas. Tidak peduli seberapa kuat bayangan naga ungu itu, tidak peduli seberapa marah dan geramnya. Di bawah kuncian cakar naga emas, dia hanya bisa berjuang dan tidak bisa melarikan diri. Dengan tangan kiri Jitian Singh, cakar naga emas tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan menghancurkan bayangan naga ungu yang mempesona. Klik. Dalam suara ledakan yang jelas, bayangan naga ungu yang mempesona runtuh menjadi puluhan juta keping. Tersebar di kehampaan. Kekuatan supernatural Kaisar Agung dihancurkan oleh Jitian Singh. Dengan rasa malu dan marah, dia mengayunkan pedangnya lagi. Namun, sebelum dia menggunakan kekuatan sihir kedua, Jitian Singh segera bergerak ke arahnya dan memukulnya. Ayo. Ini seperti batu lampu listrik. Cahaya keemasan dari tinjunya belum memantulkan pupil mata Kaisar, tetapi telah mengenai tubuhnya. Bang. Suara tabrakan yang tumpul meledak, mengguncang selusin lingkaran riak di kehampaan, dan menyebar seperti riak. Kaisar Agung segera menekup pinggangnya seperti udang, membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar darah ungu, dan terbang dengan ganas. Dia baru saja terbang seratus mil jauhnya, namun dia tidak bisa menghilangkan dampak kemarahannya. Jitian Singh mengikutinya seperti bayangan dan membelah kaki kanannya seperti pisau panjang. Pak. Tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri, Kaisar Agung terpesona oleh kakinya yang bersinar. Klik. Bahunya yang lebar dan kuat langsung tenggelam, semua tulang bagian dalam patah, percikan puing dan darah ungu. Kaisar Agung, seperti karung pasir, berguling ke kedalaman kehampaan. Pada saat yang sama, Jitian Singh mengikutinya dalam sekejap, menyebarkan bayangan kosong dari tangan dan kaki ke seluruh langit. Bang, bang, bang. Buk, buk, buk. Tinju dan kaki yang ganas, seperti angin dan hujan, menghantam Kaisar Surga dan mengeluarkan suara tumpul yang terus-menerus. Tubuh gemetar, tubuh gemetar, tubuh gemetar, dan Kaisar Ungu menyembur ke seluruh langit. Kekuatan Jitian Singh tidak ada bandingannya, yang dapat dengan mudah menghancurkan pertahanan yang dibanggakannya. Kecepatan Jitian Singh adalah yang terbaik di dunia. Saat dia mengayunkan tangan dan kakinya, dia hanya meninggalkan bayangan cahaya kemasan di seluruh langit. Dia tidak bisa melihat di mana pria sebenarnya berada. 20 menit. Jitian Singh melakukan total 600 pukulan dan jarak 400 kaki. Kaisar Agung, yang awalnya bertubuh besar dan berkuasa, telah berubah total menjadi bola berdarah. Kita tidak dapat membedakan batang tubuh, keempat kuku dan kepala, panca indera serta kepala dan ekor. Itu hanya segumpal daging tumbuk. Akhirnya, Jitian Singh menghentikan serangannya. Berdiri tegak dan lurus seperti pedang di kehampaan, dia memandang dingin ke arah Kaisar dan bertanya dengan suara yang dalam, Tahukah kamu mengapa aku tidak langsung mencabut pedangku untuk membunuhmu, tetapi aku ingin menyerang dengan tinju dan kaki. Di antara daging busuk dan lumpur, terdengar suara Kaisar Agung yang serak dan lemah, Kamu, kamu reptil, kamu mempermalukan Kaisar. Jitian Singh menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Ketika aku mengejarmu sebelumnya, aku sudah mengejarmu. Sudah cukup dipermalukan. Sekarang kamu, bahkan kualifikasi untuk dipermalukan olehku. Ribuan tinju dan tendanganku adalah untuk membalaskan dendam para pejuang dan rakyat jelata di wilayah bintang besar dan ribuan dunia. Suku Fartian tidak manusiawi dan menyerang setiap domain bintang, menduduki ratusan dan ribuan dunia. Ini adalah pembantaian brutal Anda, yang menyebabkan kematian jutaan makhluk dan pertumpahan darah ribuan dunia. Keserakahan dan penjarahan Anda lah yang telah membuat triliunan makhluk kehilangan tempat tinggal, menjadi budak rendahan, dan menjalani kehidupan yang menyedihkan dalam kegelapan. Ucapan benar semacam ini, kata-kata yang berapi-api, membuat Kaisar Agung terdiam untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, beberapa cibiran serah keluar dari lumpur. Wajah Jitiansing masih dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia menganggup dan berkata, oke, apalagi tiga ribu dunia dan ratusan juta makhluk. Sekarang, saya ingin membalas dendam untuk orang yang sederhana, baik hati, dan tidak bersalah. Anda dulu membakarnya menjadi abu di depan mata saya dan biarkan dia mati dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Perseteruan berdarah yang dalam ini selalu ada di hatiku dan tidak pernah terlupakan. Sekarang, silakan rasakan api Tuhan yang enak. Saat dia mengatakan ini, Jitiansing mengangkat telapak tangannya, mencubit formula ilahi yang misterius, dan melepaskan api emas yang luar biasa. Boom! Api emas terang, bercampur dengan guntur ungu, biru, hitam, seperti banjir, membanjiri Kaisar Agung. Kaisar Agung tidak dapat melarikan diri. Dia segera terbungkus dalam api dan guntur. Zila! Semburan suara percikan minyak barbecue, membusuk ke dalam lumpur daging Kaisar Agung, tiba-tiba terbakar hitam seperti karbon, mengeluarkan asap hitam yang mengepul, potongan. Daging dan tulang dibakar menjadi abu hitam oleh nyala api dewa dan tersebar di kehampaan. Rasa sakit yang tiada taraf menyerang roh Kaisar Agung, membuatnya melolong tak terkendali, dan kesadarannya menjadi kabur dan gila. Ah! Ah! Jitiansing! Dasar bajingan, Anda layak untuk dipotong, dikuliti dan dijepit ah! Kaisar Agung benar-benar gila, mengaum dan meronta seperti iblis yang kehilangan akal sehatnya. Namun, api dewa api dan guntur menyegelnya, sehingga ia menderita rasa sakit yang luar biasa, tetapi tidak dapat melarikan diri. Mata Jitiansing sedingin es, menyaksikan kumpulan daging dan lumpur terus-menerus runtuh, berubah menjadi debu gelap dan jatuh ke dalam kehampaan. Apakah kamu merasakan sakitnya sekarang? Bagaimana perasaanmu? Ketika kamu membantai orang secara sembarangan dan menyiksa dewa-dewa lain, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan berakhir hari ini? Kebaikan dan kejahatan akan diberi pahala, dan jalan surga itu baik. Jika kamu tidak percaya, siapa yang akan selamat? Sekarang, kamu telah disiksa dan dibunuh ribuan kali, dan sulit untuk menghapus pembunuhan tanpa batas yang telah kamu ciptakan. Jika pedang membunuhmu, itu akan menjadi hal yang hebat kebaikan. 2715 Dewa Bulan Perak, ketika kamu mati karena aku, kamu terpesona dalam nyala api dewa yang membara. Sekarang, aku akan membayarmu dua kali lipat atas rasa sakit yang kamu derita. Jitiansing menatap kehampaan dengan mata yang dalam dan bergumam dalam hati. Hatinya. Kaisar Agung telah jatuh ke tanganku, bahkan jika kamu ingin mati. Aku akan membuatnya menderita tanpa henti, jangan pernah biarkan dia merasa lega. Jadi kamu mempunyai roh di surga, dan kamu harus beristirahat dengan tenang. Memikirkan. Hal ini, Jitiansing menghela nafas dalam hatinya. Tutup matamu, dan sosok cantik, cerdas, dan polos muncul di benakku. Dia sepertinya berdiri dalam kegelapan tak berujung, melihat ke belakang, menunjukkan senyuman, tenang dan tenang. Segera, dia berbalik dengan tatapan dingin dan lega di matanya. Dia berubah menjadi cahaya bintang yang menyilaukan, menembus kegelapan tak berujung, dan akhirnya mengembun menjadi bintang di langit berbintang. Itulah akhir dari gambarannya. Hutang Jitiansing kepada Dewa Yinyu terbayar. Ketika dia membuka matanya, warna melankolis di wajahnya menghilang, dan sikap dingin serta ketidakpeduliannya kembali. Pada saat ini, Kaisar Agung telah membakar 90% tubuhnya, hanya menyisakan gumpalan hitam. Arang seukuran semangka. Tubuhnya hampir hancur seluruhnya, dan jiwanya terluka parah. Namun meski begitu, dia tetap tidak mati, hanya jatuh koma. Jitiansing melambaikan tangannya dan mengambil kembali api dan guntur. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap kok hitam yang berasap dan melihatnya tanpa ekspresi. Segel kamu untuk saat ini, lalu cari ingatanmu tentang roh itu nanti. Saat dia mengatakan ini, Jitiansing memegang formula ajaib di tangannya dan membuat segel cahaya emas misterius. Sua-sua. Ratusan ribu cetakan emas, satu demi satu, dimasukkan ke dalam kokas hitam pekat, membentuk larangan tingkat dewa, akan memotong kota tertutup Kaisar Langit. Kemudian Jitiansing melemparkannya ke dunia pedang, lalu dia berbalik dan terbang kembali. Setelah beberapa saat, Jitiansing kembali ke medan perang aslinya. Jauh dari sana, dia melihat Yunyao, naga putih dan empat binatang. Mereka membersihkan medan perang, mengambil banyak artefak dan cincin luar angkasa dari kehampaan. Sedangkan untuk sosok suku Fathian tidak terlihat. Yang jelas, pertarungan sudah lama berakhir. Mereka membunuh semua jenderal dan boneka Fajra. Bahkan ketiga marshal telah jatuh. Sua. Dengan kilatan cahaya putih, Jitiansing kembali ke Yunyao dan berdiri diam. Yao Yao, bagaimana situasimu? Apakah ada yang terluka? Jitiansing memandangnya dengan prihatin. Melihat dia tidak terluka, dia merasa lega. Dia melihat ke arah naga putih dan empat binatang suci tidak jauh dari situ. Bai Long terluka ringan, tapi tidak berbahaya. Pakaiannya compang kemping dan rambutnya berserakan. Dia tampak sedikit malu. Kekuatan keempat monster mitos itu relatif rendah, semuanya terluka ringan atau berat, dan terdapat banyak luka dan lubang darah di tubuh mereka. Namun hal ini tidak mempengaruhi perjuangan mereka, pengobatan penyembuhan untuk jangka waktu tertentu dapat menyembuhkan. Melihat pemandangan ini, Jitiansing menunjukkan senyuman puas dan mengangguk sedikit, setelah seratus pertempuran, mereka telah mengasah kekuatan tempur super mereka. Bahkan dalam menghadapi kesulitan besar, kita dapat memenangkan pertempuran tersebut. Penyergapan yang dilakukan oleh Kaisar Agung memotong langit di sini bisa dikatakan jebakan dan harus dibunuh. Namun pada akhirnya Jitiansing dan orang lainnya tidak mati, melainkan Kaisar Agung Jepang hancur total. Ini hanya mitos. Kami bangga dengan Jitian perilaku. Yunyao memandangnya dengan prihatin dan memandangnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Meskipun, dia sudah mengetahuinya sejak lama, dia juga percaya bahwa Jitiansing memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Surga. Dia akan dapat dengan mudah mengalahkan Kaisar Agung, dan dia akan aman dan sehat. Namun, ketika Jitiansing mengejar Kaisar, dia masih mengkhawatirkan sesuatu yang tidak terduga. Sekarang, Jitiansing kembali dengan selamat dan sehat, dia benar-benar merasa nyaman. Tiansing, bagus sekali bahwa kamu tidak terluka. Bagaimana dengan Kaisar Agung? Apakah kamu berhasil menyusulnya, tidak membiarkannya melarikan diri lagi? Jitiansing tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya lemah saat itu. Saya tidak punya pilihan selain melihatnya melarikan diri. Sekarang saya telah mencapai tingkat kesempurnaan, bagaimana saya bisa membiarkannya melarikan diri? Melarikan diri lagi. Aku telah menangkapnya dan menyegelnya. Dengan senyum lega, Yunyao menganggup dan berkata, jagalah nyawa anjingnya untuk saat ini. Belum terlambat untuk menghadapinya sampai kita mengetahui kabar dari para dewa di dunia atas. Sekarang, kekuatan utama klan Fathian telah hancur total, dan bahkan pemimpin klan Fathian telah ditangkap oleh Anda. Apa hak masyarakat Fathian untuk menghentikan kita? Tidak lama kemudian, kita akan bisa mundur dan memberantas bencana ini. Jitiansing mengangguk setuju dan bertanya, bagaimana dengan ketiga perwira itu? Kamu membunuh mereka semua, Yunyao menjelaskan, sebelum kamu membunuh. Kaisar, bukankah kamu meledakkannya? Tiga marshal berkeping-keping. Vitalitas mereka ulet, berubah menjadi langit daging dan darah, tetapi juga hayalan untuk berkumpul bersama, memulihkan tubuh Tuhan. Namun, kami dengan cepat memecahkan masalah General Fajra dan Boneka Fajra, dan kemudian kami membunuh ketiga marshal menjadi bubuk. Segera, waktu seratus bunga berlalu. Setelah membersihkan medan perang, Naga Putih dan empat binatang suci terbang kembali ke Jitiansing dan Yunyao. Setelah beberapa patah kata, mereka semua mengetahui hasil perang dan akhir dari Kaisar Agung. Naga Putih dan empat binatang juga bersemangat tinggi, penuh harapan dan harapan. Setelah menenangkan diri, Naga Putih mengeluarkan banyak cincin berkilauan dan menyerahkannya kepada Jitiansing. Lihat, Guru, kami membersihkan medan perang dan mencari lebih dari 70 cincin luar angkasa. Saya memiliki pandangan umum. Ada berbagai macam artefak, permata, pil, dan bahan. Mereka pada dasarnya adalah sumber daya budidaya tingkat dewa. Inilah para General dan Marshal yang menjarahnya dari wilayah bintang utama. Sungguh rejeki nomplok yang luar biasa. Jitiansing tersenyum dan menganggupkan kepalanya, Oke, kalau begitu Anda bertanggung jawab untuk membersihkan cincin luar angkasa ini, memilah sumber daya dan menyerahkannya kepada guru. Iya, Bai Long suka mencari dan merapikan sumber daya budidaya. Dia menganggup dan setuju tanpa ragu-ragu. Kianyu, Heilong, Li Uli, dan Lan Kun juga menunjukkan hasil panen mereka. Lao Ji, saat kami membersihkan medan perang, kami menemukan banyak keajaiban. Senjata, bilah tajam, dan beberapa dewa kuno yang aneh. Jitiansing melirik mereka, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Lupa, lupakan, simpan ini untuk dirimu sendiri. Jika kamu menemukan sesuatu yang menarik, beritahu aku. Kianyu menganggup dan setuju sambil tersenyum, lalu menyingkirkan setumpuk dewa yang terpisah-pisah, Haha atau Jiguang Liang. Jitiansing yang tua berkata sambil tersenyum ringan, Kalian semua terluka. Kembalilah ke kapal perang dan gunakan kahlianmu untuk menyembuhkan mereka. Aku ingin pergi ke bintang Fangang. Naga hitam bertanya dengan bingung, Kami telah membunuh semua kekuatan utama klan Fathian, Dan Kaisar Agung telah ditangkap. Jitua, kenapa kamu masih pergi ke Fangang? Jitiansing memimpin orang-orang ke kapal perang dan menjelaskan dengan santai, Kekuatan utama yang memotong langit telah terbunuh, Tetapi masih ada sejumlah besar Tianzu yang jatuh di bintang Fangang. Saya harus membersihkan semuanya. Perjalanan masih panjang untuk menyingkirkan semua kejahatan. 2716 Naga putih dan empat binatang mitos semuanya mendekat ke dalam kapal perang Untuk menyembuhkan luka mereka. Jitiansing menerobos penghalang cahaya ilahi bidang bintang Fangang Dengan beberapa trik. Kemudian, dia membawa Yunyao ke bintang Fangang Dan menerbangkan kapal perang tersebut ke benua tertentu. Seperti yang dia duga. Ada juga sejumlah besar tentara yang ditempatkan di Fangang, Yang dengan tegas menguasai enam benua. Mereka tidak siap dan tidak menyadari krisis yang akan datang. Tiga marshal dan seratus jenderal yang dipimpin oleh Kaisar Agung Faj Bertahan di sini. Dia juga membuat 81 boneka Fajra dan menyusun rangkaian mengerikan yang menghancurkan langit. Semua orang percaya bahwa pertahanan bintang Fangang sangat kuat dan tidak dapat ditembus. Bahkan jika Jitiansing menyerang, dia akan dibunuh. Namun, mereka tidak dapat membayangkan bahwa Kaisar Agung dan banyak perwira serta jenderal telah dimusnahkan. Ketika Jitiansing menerobos bintang Fangang, orang-orang tidak siap, dan semua benua tenang. Dia memasuki kerajaan dewa tertentu dan membunuh banyak tentara dan menangkap beberapa dewa. Dengan menggunakan seni pencarian jiwa, dia segera mendapatkan informasi yang diinginkannya dan menemukan lokasi kuil dewa. Jauh di dalam sebuah benua, terdapat pegunungan yang membentang jutaan mil. Ini bukan hanya tempat kelahiran daratan, tetapi juga tanah harta spiritual paling terkemuka, dengan suasana yang kuat dan bertenaga. Panteon yang mengjulang tinggi dan megah dibangun di pegunungan itu. Kapal perang Jitiansing memasuki pegunungan, dan segera menemukan kuil pemotongan surga. Kemudian, Jitiansing dan Yunyao secara pribadi menghancurkan seluruh kuil. Lebih dari 20 dewa dan ribuan penjaga dan tentara dibantai. Setelah itu, Jitiansing dan Yunyao menyita sejumlah besar sumber daya budidaya. Dia juga menggunakan slip giok dari Jendral Garnison untuk memberi perintah kepada para kapten yang menjaga benua, sehingga mereka segera kembali ke kuil pemotongan surga untuk berdiskusi. Jitiansing tidak mengatakan bahwa kuil dewa diserang dan meminta para prajurit untuk kembali berperang. Namun dengan nada seorang Jendral Garnison, dia menyampaikan dekrit Kaisar Agung, mengatakan bahwa Kaisar memiliki masalah mendesak untuk diumumkan. Dengan cara ini, para kapten yang menjaga benua tidak segan-segan memanggil para perwira dan prajuritnya untuk segera kembali ke kuil Tuhan secepatnya. Hal berikutnya sudah jelas. Ketika para perwira dan orang-orang yang membelah langit itu bergegas kembali ke kuil Tuhan, mereka membawa bencana kehancuran. Satu demi satu kapal perang dihancurkan, dan sekelompok tentara dan tentara lainnya dihancurkan. Lima hari kemudian, lebih dari 60 kapten dan 6.000 tentara dibunuh oleh Jitiansing dan Yunyao. Para prajurit yang menjaga bintang fangang terbunuh oleh jaring. Hanya lebih dari 2 juta orang kuat boneka yang tersisa tersebar di berbagai benua, membantu orang-orang fabatian mempertahankan kekuasaan mereka. Jitiansing bersusah payah melintasi benua satu persatu untuk memurnikan boneka yang dikendalikan oleh klan pemotong surga. Tugas sederhana namun membosankan ini memakan waktu 3 bulan. 90 hari kemudian, lebih dari 2 juta boneka dibersihkan. Bintang fangang benar-benar terselamatkan, dan Jitiansing juga mendapat panen besar. Butian Zhu menyerap sejumlah besar cahaya penyelamat nyawa, dan kekuatannya meningkat 2 kali lipat. Secara alami, kekuatan Jitiansing juga berlipat ganda, mencapai 81 kali lipat dari puncak Dewa Sejati. Setelah acara tersebut, dia dan Yunyao meninggalkan bintang fangang. Setelah kembali ke dunia lima elemen, semuanya memasuki pagoda untuk berlatih dalam pengasingan. Jitiansing tidak memasuki pagoda. Dia juga memiliki masalah yang sangat penting yang perlu diselesaikan secepatnya. Raja surga yang terbakar, masih tertidur di dunia pedang, masih tidak sadarkan diri. Jitiansing membawanya keluar dari dunia pedang dan bersiap untuk menginterogasi rahasia tentang bintang pemotong langit dan para dewa di dunia atas. Namun, Kaisar Agung masih belum sadarkan diri karena cedera seriusnya. Jitiansing tidak ingin membuang waktu, jadi dia langsung menggunakan seni pencarian jiwa untuk mendapatkan ingatan akan jiwanya. Metode ini sederhana dan kasar, namun sangat efisien. Sua! Telapak tangan Jitiansing melepaskan beberapa cahaya hitam misterius, menutupi Kaisar Pemotong Langit. Dalam sekejap mata, cahaya hitam misterius itu menembus daging hangus dan mulai mengikis semangat Kaisar Agung. Meski begitu, masyarakat fatian kurang pandai dalam memupuk jiwa. Namun, semangat Kaisar Agung berbeda dari orang biasa. Dia jelas dibaptis oleh para dewa dunia atas, dan pertahanannya sangat kuat. Berkat pelepasan api yang membakar langit oleh Jitiansing, Kaisar Agung terluka parah dan hampir mati. Semangatnya telah rusak parah, ada retakan, dan pertahanannya sangat berkurang. Dengan cara ini, Jitiansing berhasil menyerang roh Kaisar Agung dengan sedikit kesulitan dan merebut banyak ingatan dari roh tersebut. Itu seperti aliran kenangan yang mengalir ke dalam pikiranku. Waktu terus berjalan. Ingatan akan dewa dan jiwa Kaisar Agung, seperti air pasang, melonjak ke dalam pikiran Jitiansing. Adegan itu berlangsung seperempat jam. Faktanya, Kaisar Agung telah hidup selama ribuan tahun, dan ingatan lengkapnya lebih dari sepuluh kali lipat. Namun Jitiansing membuat pilihan kasar saat dia memahami ingatannya. Ingatan seribu tahun lalu telah dihilangkan olehnya. Dia juga menghilangkan hal-hal dan kenangan yang tidak penting. Rao juga begitu. Memori seribu tahun Kaisar Agung juga mengandung terlalu banyak informasi yang rumit dan luas. Alasan mengapa Jitiansing mengakhiri pencarian jiwa bukanlah karena dia mendapatkan informasi yang dia inginkan. Ini tentang ada kekosongan besar dalam ingatan akan semangat Kaisar Agung. Ini seperti terhapus. Aneh. Sebagian dari ingatan Kaisar Agung terhapus. Apakah itu perlindungan dirinya setelah terluka parah dan tidak sadarkan diri, atau apakah ingatannya terhapus oleh orang lain? Jitiansing sangat bingung, jadi dia mengakhiri pencarian jiwanya dan dengan hati-hati membaca kenangan Kaisar. Alhasil, segala macam gambaran dan informasi terlintas di benaknya, seperti nyala api kalsium karbida. Setengah jam kemudian, Jitiansing merapikan gambar kenangan itu dan mendapatkan jawabannya di dalam hatinya. Jadi begitu. Dia mendapatkan banyak informasi yang dia inginkan, dan banyak raguan di hatinya dapat diselesaikan dengan mudah, dan dia tidak dapat menahan anggukan. Melalui ingatan Kaisar Agung, dia mengetahui apa yang terjadi dalam seribu tahun terakhir. Di antaranya, antara lain penampakan asli umat fatian, pemandangan saat mereka dilindungi rahmat Tuhan, lalu pemandangan perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Lima benua Jitiansing, puluhan miliar orang, tiga wilayah laut utama, puluhan peninggalan kuno dan tempat rahasia semuanya tersaji dalam benak Jitiansing. Meski begitu, dia belum pernah ke Valgus. Sekarang terintegrasi dengan memori Kaisar Agung yang membelah langit. Dia tahu bintang yang membelah langit seperti telapak tangannya. Selain menebang Tiansing, Jitiansing juga mempelajari banyak rahasia berguna. Misalnya, budidaya dan bakat Kaisar Tiansu, penampilan, kekuatan dan ambisi Kaisar dan permaisuri Yun Suyan. Segala macam berita dan rahasia membuat Jitiansing semakin mengenal suku fatian. Dia secara bertahap memahami keseluruhan cerita dari masalah ini, dan dia sangat percaya diri dalam membunuh klan fatian. 2717 Bagi Jitiansing, kenangan seribu tahun tentang Kaisar Agung bagaikan sebuah harta karun. Namun, saat dia menghaluskan ingatan itu, matanya menjadi bermartabat dan ekspresinya sangat jelek. Karena dalam ingatan Kaisar Agung, ada segalanya tentang klan dan bintang. Tapi tidak ada rahasia tentang para dewa dunia atas. Jitiansing menelusuri ingatan Kaisar Agung dan hanya menemukan gambar rahmat Tuhan, datangnya cahaya ilahi, dan pemujaan ratusan juta orang. Selain itu, tidak ada informasi tentang penampilan sebenarnya, identitas dan kekuatan para dewa di dunia atas. Bahkan perintah yang diberikan oleh para dewa dunia atas kepada Kaisar Agung yang memotong surga telah lenyap. Akibatnya, Jitiansing mengerutkan kening dengan cahaya dingin di matanya. Tidak heran jika ingatan Kaisar Agung tidak lengkap dan ada kekosongan yang besar. Tampaknya bagian kosong itu adalah ingatan yang berhubungan dengan para dewa dunia atas. Tidak mungkin dan tidak perlu baginya untuk menghapus ingatannya. Oleh karena itu, sebagian besar dewa di dunia atas menghapus sebagian ingatannya. Dengan kekuatan raja dewa dan raja dewa, kita benar-benar dapat menggunakan cara ajaib seperti itu. Jitiansing sedikit memikirkannya dan menebak hasilnya. Dia sangat membencinya. Berengsek! Siapakah dewa kerajaan atas yang mengajar suku Fathian? Pihak lain sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat, Mengapa dia begitu berhati-hati? Ji! Tiansing berpikir semakin bingung, semakin cemas. Namun, dia hanya bisa mendapatkan petunjuk ini dari ingatan Kaisar Agung, dan tidak dapat menjelajah lebih jauh. Dewa dibalik klan Fathian terlalu kuat dan berhati-hati untuk melanjutkan penyelidikannya. Setelah sekian lama, Ji Tiansing hanya bisa menghela nafas dan meletakkannya untuk sementara waktu. Saat aku mundur untuk melawan Tiansing, tangkap Tiansu dan permaisuri Yun Suyan, lalu cari ingatan mereka tentang roh, berharap mendapatkan sesuatu. Tidak ada harapan bagi Kaisar Agung. Ji Tiansing hanya bisa menaruh harapannya pada Yun Suyan dan Tiansu. Dia membuka matanya dan menatap Kaisar Arang Hitam tanpa ekspresi apapun. Kaisar Agung masih koma dan tidak tahu kapan dia akan bangun. Ap! Ingatan akan jiwanya telah kosong, dan sekarang Ji Tiansing telah menguasai ingatan itu selama ribuan tahun. Jiwanya terluka lebih parah dan kesadarannya berantakan. Kaisar yang begitu hebat bukan lagi Kaisar yang asli. Bahkan jika Ji Tiansing menyiksanya dan menyiksanya dengan api yang membakar roh, dia tidak akan bisa menghilangkan kebenciannya. Bagaimanapun, Kaisar Agung telah menjadi orang gila dan tidak dapat bertobat. Bagi Ji Tiansing, tidak ada gunanya menebang surga. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya untuk membuat beberapa api pemusnahan gelap dan membungkus Kaisar Agung. Suah! Api pemusnahan berkobar, dan segera membakar kokas seperti daging menjadi abu. Dalam waktu kurang dari seratus waktu istirahat, Kaisar Agung berubah menjadi debu, dan tubuh serta jiwanya menghilang. Inilah kematian dan kejatuhan yang sesungguhnya. Satu generasi orang yang berkuasa, Kaisar Agung Langit, dihancurkan. Segera setelah itu, Ji Tiansing merapikan suasana hatinya dan menaruh masalah ini ke dalam hatinya. Dia mengendalikan dunia lima elemen dan terus berkeliaran di alam fangang. Sepanjang jalan, dia menemukan berbagai dunia, dan dia menyelamatkan mereka satu demi satu. Namun, sebagian besar dunia telah ditinggalkan oleh orang-orang Fathian. Para perwira dan tentara Garnison telah dievakuasi dengan sumber daya yang besar. Hanya ada sejumlah besar boneka yang tersisa di setiap dunia, dan mereka masih membantu orang-orang Fathian untuk melindungi yayasan mereka. Sepertinya Kaisar sudah membuat persiapan. Jika dia bisa membunuhku di bintang fangang, semuanya akan seperti biasa. Tidak ada yang bisa menghentikan varian mendominasi langit. Jika dia gagal, mereka yang menjaga dunia juga akan mundur bersama sumber daya dan harta mereka dan melarikan diri kembali ke Fajra. Jitian Singh merenung dalam diam, dan memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Dia bisa menebak bahwa sebagian besar prajurit yang berperang melawan langit seharusnya mundur dari ekspedisi. Jika pembangkit tenaga listrik klan Fabatian Layu, dia pasti akan memperketat pertahanannya dan memusatkan seluruh kekuatannya pada bintang Fabatian, menunggu pertempuran yang menentukan dengannya. Itu adalah hasil yang dia harapkan sejak lama. Pada saat yang sama, itu juga merupakan satu-satunya pilihan kewarganegaraan Fabatian. Meskipun suku-suku Fabatian di seluruh dunia telah mundur, jumlah boneka masih banyak. Jitian Singh harus bekerja keras untuk memurnikan boneka-bonekanya. Hari demi hari, tahun demi tahun. Ketika dia menyelamatkan lebih dari 30 dunia satu demi satu, itu terjadi 12 tahun kemudian. Selama 12 tahun ini, ia telah menorehkan prestasi gemilang. Kekuatan memperbaiki mutiara telah meningkat 40 kali lipat, dan cahaya penyelamat hidup juga telah meningkat ratusan kali lipat. Ambil contoh Dewa Pejuang yang kuat, cahaya penyelamat yang terkandung dalam mutiara dapat menghidupkan kembali 500 ribu. Jika Anda adalah ahli alam Wusheng, memperbaiki Tianzhu dapat menghemat 10 juta. Selain itu, kekuatan Jitian Singh juga telah meningkat pesat, mencapai 99 kali dari puncak Tuhan yang sejati. Ini adalah batas di bawah kekuasaan surga. Bahkan jika dia menyelamatkan lebih banyak dunia dan memurnikan lebih banyak boneka, itu tidak ada gunanya. Bahkan jika dia menghabiskan banyak sumber daya dan telah ditutup di pagoda selama satu abad atau seribu tahun, kekuatannya tidak akan meningkat lagi. Dia memperkirakan kekuatan aslinya sekarang sebanding dengan lima pembangkit tenaga listrik di alam Dewa Surga. Namun, dia gagal menerobos surga dan alam Tuhan, dan dia tidak dapat memadatkan keilahiannya. Selain panen besar Jitian Singh, kekuatannya melonjak hingga batasnya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Yu Nyao dan Jiki juga mencapai alam Dewa Surga setengah langkah. Meskipun demikian, kekuatan mereka tidak senormal Jitian Singh. Namun di 3000 dunia, ini juga merupakan lima besar dunia. Naga putih telah mencapai sembilan tingkat kondisi roh sejati, dan masih bekerja keras untuk berkultivasi dan berlari menuju puncak sembilan alam. Keempat hewan tersebut telah mencapai delapan tingkat tataran Tuhan yang sebenarnya, dan juga sedang berupaya menuju sembilan tingkat tataran Tuhan yang sebenarnya. Bahkan Chen Chen dan Yaya, yang kekuatannya paling lemah, telah mencapai tujuh tingkat kondisi Dewa Sejati. Selain peningkatan kekuatan, ada satu hal yang harus diganti. Naga putih dan Raja Jin San belajar cukup lama, dan akhirnya menemukan rencana untuk meningkatkan kekuatan kapal perang. Mereka menghabiskan banyak batu sumber dan sumber daya tingkat Dewa untuk memperkuat senjata utama dan banyak senjata ajaib kapal perang Skywalker. Senjata utama menjadi dua, dan ada sebanyak 400 senjata ajaib. Selain itu, kekuatan meriam ilahi telah meningkat dua kali lipat. Namun, ada satu kelemahan, sumber daya yang dikonsumsi dalam pelepasan Senpo juga akan berlipat ganda. Untungnya, orang-orang telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya dalam proses pertempuran di seluruh wilayah Bintang 3. Sekitar 90 persen sumber daya dan harta bersama diintegrasikan ke dalam lima elemen dunia untuk mengubah dunia dan meningkatkan kekuatannya. Sumber daya ilahi lainnya disimpan di dunia pedang, pagoda sembilan surga dan sepuluh juwe, dan cincin luar angkasa manusia. Sumber daya tingkat Dewa ini cukup bagi manusia untuk berlatih dalam pengasingan selama puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, tidak ada kekurangan sumber daya setingkat Tuhan. Terlebih lagi, ada begitu banyak urat bijih yang tersembunyi di dunia lima elemen. Sumber daya utama budidaya masyarakat adalah batu sumber misterius itu. Setelah meninggalkan bidang bintang Fangang, dunia lima elemen terbang ke wilayah bintang pemburu, yang sekarang menjadi bidang bintang langit yang terpotong. Itu sangat dekat dengan Farski. 2718 Sejak 800 tahun yang lalu, Fantian Sinyu telah menjadi markas orang-orang Fantian. 300 dunia telah ditempati oleh suku Fathian, dan telah dibuat menjadi sepotong besi, padat. Para pejuang dan rakyat jelata yang tinggal di seluruh dunia telah lama terbiasa dengan kekuasaan Klan Fabatian. Sekalipun mereka diperbudak, didorong, dan ditindas oleh mereka, mereka tetap merasa nyaman. Tidak ada ide perlawanan. Dalam kata-kata Bailong, para pejuang dan rakyat jelata di dunia telah belajar untuk tunduk dan menjadi budak. Bagaimanapun, sebagian besar pejuang dan warga sipil biasa memiliki masa hidup kurang dari 800 tahun. Mereka tidak mengalami perang besar dan pemandangan menyedihkan dari invasi kuotan. Mereka hidup di bawah kekuasaan rakyat Fathian sejak awal. Sebagian besar tuan dan orang kuat yang hidup lebih dari 800 tahun tewas dalam perang. Beberapa orang yang selamat juga dijadikan boneka oleh klan Fathian. Bagaimana mereka bisa memiliki semangat perlawanan jika mereka bekerja untuk klan dengan setia. Ketika Jitiansing dan orang lain melakukan pembunuhan di seluruh dunia, mereka menjadi musuh publik seluruh dunia. Mereka tidak hanya harus menghadapi suku Fathian, tetapi juga harus menghadapi pengepungan orang-orang berkuasa dari semua suku. Bahkan jika mereka menjelaskan niat mereka untuk menyelamatkan rakyat jelata, para pejuang dan rakyat di seluruh dunia tidak akan tergerak. Mereka bahkan menunjukkan bahwa mereka hidup damai dan tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkan mereka. Menghadapi situasi seperti itu, Naga Putih dan keempat binatang itu sangat marah. Bahkan Yu Nyao dan Jike pun tertekan karena marah. Jitiansing sama sekali tidak terkejut. Dia mencoba meyakinkan publik, tidak peduli makhluk dari ras apapun, mereka suka puas dengan status quo. Bahkan jika Anda kehilangan kebebasan dan diperbudak serta ditindas, Anda berada dalam situasi yang menyedihkan. Selama mereka bisa hidup, mereka bisa menanggung segalanya. Seiring berjalannya waktu, perbudakan menjadi mendarah daging. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyalahkan rakyat jelata karena terlalu bodoh, dan kita tidak boleh menganggap diri kita sebagai penyelamat yang mulia. Kita hanya Afengers, hanya untuk menghancurkan klan Fartian, dan lakukan apa yang menurut kami benar. Ketika mereka mendengar bujukannya, mereka merasa jauh lebih baik. Kemudian, ketika mereka dikepung oleh orang-orang Fartian dan pejuang Aborigin, mereka tidak memiliki beban psikologis. Tidak peduli siapa mereka, selama saat mereka menyerang atau membunuh mereka, hanya ada satu cara untuk mati. Rata-rata, setiap dua bulan, mereka harus menyelamatkan dunia dan membunuh ribuan tentara. Setelah 800 tahun damai, wilayah bintang yang membelah langit juga telah berangkat pertumpahan darah. Dalam beberapa tahun pertama, ada sejumlah besar tentara yang menjaga dunia. Lima tahun kemudian, mereka menyelamatkan 30 dunia. Sejak saat itu, ketika mereka tiba di dunia, mereka menemukan bahwa semua tentara yang menjaga daerah tersebut telah dievakuasi. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Berita invasi Jitiansing ke wilayah bintang yang membelah langit telah menyebar ke seluruh dunia. Setelah menerima perintah dari Faba Tiansing, Faba Tianshu, yang menjaga seluruh dunia, mundur satu demi satu. Mereka tidak akan melakukan pengorbanan yang tidak perlu dan tetap tinggal di dunia menunggu untuk dibantai oleh Jitiansing. Jitiansing dan yang lainnya mengetahui situasinya dan mengubah rencana dengan tegas. Jangan pergi ke seluruh dunia untuk membunuh klan Faba Tian, langsung ke bintang langit. Bagaimanapun, Kaisar, Divisi Kaisar, Pelindung Dharma Kiri dan Kanan, serta lima marsekal semuanya tewas. Klan langit yang terpotong saat ini, satu-satunya orang kuat yang bisa hadir adalah Kaisar Hou Yun Suiyan dan Kaisar Si Tiansu. Bahkan jika ibu dan anak memanggil lebih banyak tentara untuk berperang melawan surga, kekuatan mereka akan sangat terbatas. Jitiansing dan yang lainnya tidak perlu khawatir, dan mereka dapat membunuh bintang langit secara langsung. Jauh di dalam langit dan bintang. Bintang Fal Tiansing yang terkenal diam-diam tergantung di kehampaan. Seluruh bintang dilindungi oleh cahaya ungu yang menyelaukan, dan terdapat pita besar berwarna-warni di sekitar kehampaan. Pita cahaya warna-warni dengan diameter 1 miliar mil semuanya terkondensasi oleh kekuatan yang sangat besar. Ini tidak hanya seperti cincin pelindung dari bintang pemotong langit, tetapi juga dapat memberikan kekuatan sihir yang tak ada habisnya kepada bintang pemotong, yang sangat misterius. Di 3.000 dunia, hanya Fajra yang memilikinya. Bagaimanapun, hanya Fajra yang dilindungi dan didukung oleh para dewa dunia atas. Bintang yang diameternya hanya 700 juta mil ini hanya merupakan bintang terbesar kedua di antara lebih dari 300 dunia di kawasan bintang pemotong langit. Bintang terbesar adalah Bintang Huntian. Lebih dari 900 tahun yang lalu, Huntian adalah bintang utama di seluruh wilayah bintang. Namun, setelah mendominasi seluruh wilayah bintang, klan Fartian menjadi penguasa domain bintang ini. Seiring dengan nama domain bintang pemburo, juga diubah menjadi domain bintang langit pemotongan. Fabatian Singh saat ini dihuni oleh hampir 30 miliar orang, dan populasinya telah meningkat hingga mencapai titik ledakan. Tidak hanya daratan yang penuh dengan negara dan kota, tetapi juga ada banyak negara dan kota yang dibangun di bawah tanah yang besar, di pegunungan dan hutan, dan di pulau-pulau dengan lautan langit yang tak berujung, masalah kehidupan orang-orang yang berperang melawan dunia Kaisar telah terpecahkan. Setidaknya setiap orang punya tempat tinggal. Namun kemampuan reproduksi keluarga negaraan Fartian sangat kuat. Di bawah perlindungan dan baptisan Rahmat Tuhan, kekuatan klan telah ditingkatkan hingga ekstrim. Sumber daya budidaya Fartian Singh telah lama dieksploitasi dan dikumpulkan secara berlebihan, sehingga menjadi tandus dan tandus. Jika bukan karena nutrisi dari kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, bintang jatuh akan menjadi bintang yang ditinggalkan. Untungnya, suku Fartian mengirimkan miliaran tentara elit untuk menyerang wilayah bintang utama dan menduduki lebih dari seribu dunia. Setiap hari, kapal perang yang tak terhitung jumlahnya akan kembali dari wilayah bintang utama untuk mengirimkan kembali sumber daya besar yang telah mereka rampas ke bintang yang membelah langit. Ketika kapal perang yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan Fajra, mereka akan mengambil sejumlah besar tentara elit dan orang kuat untuk menambah kekuatan di wilayah bintang utama. Hanya dengan cara inilah kita dapat menjaga keseimbangan dan stabilitas farus. Semakin banyak populasi eksplosif yang diangkut ke wilayah bintang utama. Sumber daya budidaya dari seluruh dunia telah dijarah dan diangkut kembali ke bintang pemotong langit. Di permukaan, suku Fartian berkembang dan menguat dengan pesat. Paling lama setelah seribu tahun, mereka akan mampu menyatukan tiga ribu dunia. Tetapi Kaisar Agung, Kaisar, dan banyak perwira mengharapkan hasil. Dalam dua atau tiga ratus tahun, keseimbangan Fara akan rusak. Saat itu, seluruh bintang akan ditinggalkan. Lebih dari 30 miliar orang yang menyerang Kaisar harus dibagi menjadi dua kelompok dan masing-masing dipindahkan ke bintang pemburu dan bintang lainnya. Oleh karena itu, sejak seratus tahun yang lalu, Kaisar telah mempersiapkan hal ini. Ada dua miliar pengrajin yang membangun kota dan negara siang dan malam di atas bintang pemburu dan bintang itu. Seratus tahun kemudian, ketika bintang pemotong bintang hampir ditinggalkan, klan tersebut akan melintasi kehampaan dan pindah ke dua bintang tersebut. Namun, tidak ada yang mengira bahwa rencana itu sedang berjalan, dan klan Fathian terkena dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar Agung dan banyak orang kuat telah jatuh. Di antara yang paling berkuasa, hanya Janda Permaisuri dan Kaisar Si yang tersisa. Setelah berita itu dikirim kembali, Janda Permaisuri dan Tian Su terkejut dan berduka. Pada saat yang sama, Tian Su dengan tegas mengeluarkan larangan, memblokir berita dan melarang siapapun membocorkan rahasia. 2719. Pada saat ini, saat itu malam dan matahari mulai terbenam. Valian tetap damai seperti biasanya. Masyarakat dari lima benua dan tiga wilayah laut telah berlatih dan hidup seperti biasa. Semuanya disimpan dalam kegelapan. Mereka tidak tahu tentang jatuhnya Kaisar Agung dan beberapa perwira. Lebih dari 30 miliar orang masih tenggelam dalam kebanggaan dan kerinduan, menantikan saat orang-orang Fathian menyatukan 3.000 dunia. Praktisi bela diri biasa berlatih keras. Para ahli yang baru saja tiba di lokasi perampokan berkumpul di kota kekaisaran di berbagai negara, menunggu baptisan ilahi tahunan. Setelah dibaptis dengan cahaya ilahi, mereka bisa langsung mencapai tanah suciwu. Selama 10 tahun berikutnya, ketika kekuatannya stabil, mereka dapat bergabung dengan armada pemotong langit. Pada saat itu, mereka akan meninggalkan Farski yang padat dan miskin sumber daya dan mengikuti armada untuk berperang melawan langit. Pada saat itu, setiap orang akan dapat membunuh orang lain dan menjarah sumber daya dalam jumlah besar. Jika kinerja luar biasa dan bisa memberikan kontribusi, dia bisa mendapatkan perdikan dan reward yang besar. Godaan yang sangat besar selalu menyihir dan menginspirasi ratusan juta pejuang. Tentu saja. Banyak juga ahli bela diri yang menemukan bahwa banyak armada telah kembali ke Fajra baru-baru ini. Kapal perang yang perkasa, pasukan yang agung, semuanya berkumpul di langit yang tinggi dan disusun menjadi lautan kapal perang. Namun masyarakat tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya mengira Kaisar punya tujuan dan tugas baru. Tidak ada yang tahu misi seperti apa yang diperkirakan akan dilakukan kembali oleh ratusan ribu kapal perang tersebut. Kembalilah ke planet induk secepatnya. Setelah menyerahkan sumber daya budidaya, armada besar akan berkumpul sesegera mungkin untuk menjaga planet induk dari langit. Ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh Istana Kekaisaran yang telah disampaikan kepada armada. Akibatnya, lebih dari 200 ribu kapal perang yang membawa 30 juta pesawat tempur kembali ke angkasa untuk menjaga langit. Setiap hari, sejumlah besar kapal perang terbang kembali ke Kabata. Setelah menyerahkan sumber daya ke Istana Kaisar, mereka kembali ke armada utama untuk menjaga bintang. Di langit tinggi lima benua dan tiga wilayah laut, terdapat kapal perang setiap puluhan ribu mil. Selain itu, di luar tembok cahaya ilahi bintang Varsky, di kehampaan yang gelap dan dingin, juga terdapat kapal perang yang padat. Seluruh bintang dikelilingi oleh kapal perang. Semua perwira dan prajurit yang membelah langit seolah-olah sedang menghadapi musuh besar dan tidak berani mengendur. Tetapi, 30 juta perwira dan prajurit yang berperang melawan langit penuh keraguan dan bergumam di dalam hati mereka. Apa yang telah terjadi? Mengapa Istana Kaisar mengeluarkan perintah untuk menarik kembali armadanya dan kembali untuk mencegah invasi bintang langit? Apakah Anda akan bertarung dengan kekuatan apapun? Atau apakah universitas akan menghadapi krisis besar dan perlu dilindungi? Atau apakah Kaisar punya target atau rencana serangan baru? Tidak ada yang tahu persis alasannya. Tidak ada yang tahu bahwa Kaisar Agung yang mereka sembah sebagai dewa telah lama tiada. Langit tinggi tempat asal benua. Di atas lautan awan yang luas berdiri sebuah kuil kuno yang megah dan megah. Ola ini adalah pusat pemerintahan tertinggi rakyat fatian, Istana Kaisar yang suci dan megah. Dibangun 20.000 tahun yang lalu, Istana ini merupakan mahakarya Kaisar terakhir. Baru 6.000 tahun yang lalu Kaisar Agung dari dinasti terakhir menaklukkan surga dan naik tahta. Kuil yang tingginya ribuan kaki ini mengungkap suasana perubahan saman dahulu. Matahari masih bersinar di Istana Emas. Puluhan ribu pengawal elit mengenakan baju besi perak dengan tegas menjaga jalan utama dan sudut Istana Kekaisaran. Ratusan prajurit elit juga mengenakan baju besi emas gelap bersiaga di Istana Kekaisaran. Seluruh istana berada di bawah darurat militer dan suasananya berat dan menindas. Pada saat ini, kedalaman istana di ruangan megah dan ungu. Delapan jenderal jinjia dari negara bagian Zenzhenjing dengan tegas menjaga pintu kamar rahasia. Di dalam ruang rahasia, kekuatan sihirnya sangat kuat, membentuk kabut tebal warna-warni yang bergejolak, berputar di ruang selebar seratus sang. Tanah dan dindingnya dilapisi batu bintang, dan dihiasi ribuan batu dewa langka. Tidak ada tempat di dunia yang dapat dibandingkan dengan ruangan ini. Di ruang rahasia ini, kecepatan peningkatan kekuatan 20 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Di utara kamar rahasia, banyak batu suci bertatahkan di dinding lebar, membentuk gambar besar burung menghadap Phoenix. Burung dan Phoenix bersayap bersinar dan hidup. Di bawah ukiran batu yang indah, ada tempat tidur batu giyok ungu sepanjang tiga sang. Tempat tidur ini tidak terbuat dari batu giyok ungu biasa, melainkan sejenis batu dewa yang mirip dengan batu giyok. Mengandung kekuatan ilahi khusus, yang dapat memperkuat semangat dan kekuatan, dengan kualitas tinggi. Ini adalah dewa yang ditemukan di sungai bintang oleh Kaisar Agung. Hal ini jarang terjadi di zaman kuno dan modern, dan ini adalah satu-satunya di seluruh keluarga. Butuh waktu lebih dari 20 tahun untuk membuat tempat tidur batu ini dan meletakkannya di ruangan ini agar Kaisar dan Permaisuri Yun Suyan bisa tidur dan berlatih. Di atas tempat tidur batu giyok ungu yang luas, sesosok tubuh yang anggun dan redup sedang duduk bersila, dibayangi oleh kabut warna-warni. Tirai layar yang disempurnakan dengan pasir bintang terbaik membungkus seluruh lapisan batu, sehingga orang luar tidak dapat melihat situasi di dalam. Sosok anggunnya bagaikan dewi yang keluar dari mitos. Dia tinggi dan tinggi, dengan rambut panjang berwarna biru es dan sebatas pinggang, dengan sanggul yang bermartabat mengenakan gaun panjang berwarna biru es yang penuh dengan batu dewa, garis leher dan mansetnya memiliki jumbai, memancarkan kilau biru es yang pekat. Dia memiliki wajah yang cantik, seperti gadis berusia 18 tahun, dengan alis yang indah dan temperamen yang anggun. Tidak peduli penampilan atau temperamennya, dia penuh dengan kelembutan dan kelembutan unik dari kebangsaan Suiling. Tetapi, dia memiliki sepasang mata dan feng yang panjang dan sipit, cantusnya memanjang hingga cambang, menambah martabat dan semangat membunuh padanya. Saat dia membuka matanya, sepasang pupil besar berwarna emas terang, penuh dengan Tuhan seperti mendominasi. Dia adalah orang kuat paling misterius di klan Fathian. Ia juga merupakan kaisar-kaisar agung yang paling dicintai dan dipercaya, Yun Suiyan. Dia bukan hanya dewi dari keluarga Suiling, tetapi juga reinkarnasi dari Raja Dewa Alam Atas. Di klan Fathian, dia adalah orang kuat di dunia yang status dan statusnya berada di urutan kedua setelah kaisar agung. Saat itu, di luar pintu kamar terdengar suara Kapten Penjaga. Laporkan kepada kaisar, yang mulia ada di sini. Mata Yun Suiyan sedikit terangkat, dan cahaya sedingin es muncul di pintu setinggi 10 Zhang di kamar rahasia. Tiba-tiba, pintu kamar rahasia terbuka. Sosok yang menjulang setinggi 10 Zhang, melangkah melewati kabut warna-warni dan melangkah ke ruang rahasia. Meskipun ruang rahasia itu sangat luas, raksasa setinggi 10 kaki itu masih tampak sedikit tertekan dan sesak setelah kedatangannya. Seluruh tubuhnya hitam seperti tinta, namun terdapat 99 garis biru es yang melintasi permukaan tubuhnya. Ada beberapa bekas luka ganas di kepalanya yang besar, dan kepalanya telanjang dan berkilau. Dia galak dan mendominasi, dan wajahnya sangat muram. Tetapi ketika dia sampai di tengah ruangan dan berdiri diam, dia terlihat sangat hormat dan jinak ketika menghadap tempat tidur batu giyok ungu yang berkabut. Ibu, apakah kamu akhirnya keluar dari Bea Cukai? 2720. Tanpa ragu. Tingginya 10 kaki, raksasa botak itu adalah putra kaisar agung dan asap air awan, kaisar Tian Su. Sejak terakhir kali Ji Tian Xing dipukuli sampai mati, dia melarikan diri kembali ke langit di bawah perlindungan tombak Dewa Laut. Kini, setelah puluhan tahun menjalani masa pemulihan, ia telah pulih dari luka-lukanya. Lebih dari itu, dia menutup jam pasir di kedalaman istana kekaisaran, dan memperoleh banyak hal. Kecepatan waktu di jam pasir 10 kali lebih cepat dibandingkan di dunia luar. Lebih dari 30 tahun telah berlalu sejak dunia luar, dan dia telah tertutup dalam jam pasir selama lebih dari 300 tahun. Dia tidak hanya pulih dari cederanya, tetapi dia juga mengembangkan keterampilan sihir, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Yun Su Yan mengangguk sedikit dan menghela nafas dengan suara rendah, ayahmu telah jatuh, dan beberapa marsal telah terbunuh satu demi satu. Hari ini, hanya ibu dan anak kita yang tersisa di klan Fathian. Bagaimana mungkin aku tidak meninggalkan celah itu? Wajah. Tian Su adalah dipenuhi kebencian dan menggigit giginya, suaranya tegas, tolong jangan khawatir tentang ibu. Anak itu tidak hanya menyembuhkan lukanya, tetapi juga mempraktikkan kekuatan sihir empat lautan panlong yang Anda ajarkan. Saat ini, kekuatan anak-anak meningkat 10 kali lipat. Saat Ji Tian Xing menyerang, dia pasti bisa membunuhnya dengan badai salju. Yun Su Yan. Sedikit senang, tapi masih menggelengkan kepalanya, bujukan yang tenang, Tian Su, bukan karena Permaisuri tidak mempercayaimu, kamu memang hari pertama di langit berbintang, kebanggaan ibu Permaisuri. Namun, dilihat dari berbagai penampilan Ji Tian Xing, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Sekalipun kamu empat kali lebih kuat, kamu tidak bisa menjadi lawannya. Jika tidak, ayahmu dan beberapa perwira tidak akan dikalahkan dan seluruh pasukan akan dihancurkan. Tian Su juga tahu bahwa kesenjangan antara dia dan Ji Tian Xing tidak dapat diimbangi dengan kekuatan empat kali lipat. Dia tidak dapat membantah, tetapi dia tidak dapat menilai kecemburuan dan kebencian. Ibu, dari mana asal usul Ji Tian Xing? Anak saya sudah hari pertama di langit berbintang. Bagaimana dia bisa lebih kuat dariku? Orang aneh seperti dia seharusnya tidak muncul di dunia fana sama sekali. Jika bukan karena dia, anak itu akan tetap menjadi hari pertama, dan rencana hegemoni kita tidak akan terhalang. Yun Su Yan Tentu saja, dapat melihat bahwa Tian Su tergila-gila pada Ji Tian Xing. Tian Su, kamu mungkin menebaknya dengan benar. Katanya pelan. Ibu, kamu apa maksudmu Tian Su tertegun sejenak, menunjukkan ekspresi bingung. Yun Su Yan menjelaskan, Ibu Suri mencari semua informasi tentang Ji Tian Xing, dikombinasikan dengan penampilannya dalam seratus tahun terakhir, dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Memang benar. Bahwa karakter jahat seperti dia tidak boleh muncul di dunia fana. Titik, dia mungkin bukan berasal dari dunia fana, atau seperti Ibu Permaisuri, dia adalah reinkarnasi dari pria kuat dari dunia atas. Ah, Tian Su tiba-tiba mengubah ekspresinya dan mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan bertanya, Ibu, kamu tidak mengatakan bahwa reinkarnasi surga adalah yang paling tanpa ampun. Dapat membawa kenangan kehidupan masa lalu, reinkarnasi yang kuat, tidak ada satupun di antara sejuta. Dalam 30 ribu tahun terakhir, Anda adalah satu-satunya di wilayah bintang 3 Fabatian, Fangang, dan Heilong. Ji Tian Xing berasal dari wilayah bintang Zixiao, yang merupakan wilayah bintang keempat. Sejak lama, wilayah bintang Zixiao terletak di tempat terpencil, dan orang-orang saya tidak cukup mengetahuinya. Selain itu, berbagai penampilan Ji Tian Xing, dan kecepatan pertumbuhannya yang luar biasa, dapat disebut keajaiban dan cuaca buruk. Tidak ada penjelasan lain kecuali bahwa dia adalah reinkarnasi dari dewa atas. Tian Su menarik nafas dalam-dalam dan terdiam lama. Matanya cerah dan gelap, dan butuh waktu lama baginya untuk menerima hasilnya. Begitu. Dia adalah reinkarnasi dari dewa alam atas, jadi dia memiliki bakat dan kemampuan yang memberontak. Jadi aku tidak lebih lemah dari dia. Aku masih hari pertama di langit. Tian Su merasakan banyak hal lebih baik hatinya dan memulihkan kepercayaan dirinya pada hari pertama. Nada jenius yang pertama tidak lagi tenang, tetapi air tidak lagi. Belum lama ini, janda permaisuri baru mendapat kabar bahwa Ji Tian Xing telah memasuki dunia pemotongan langit dan bintang. Tak lama kemudian, dia akan datang ke Fajra dan bertarung bersama kami. Tian Su mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ibu, yakinlah bahwa anak itu telah memperhatikan tren Ji Tian Xing dan telah berjaga-jaga sejak lama. Setelah kejatuhannya ayah, anak itu mengambil alih segalanya di Istana Kekaisaran. Anak itu sudah siap untuk memanggil kembali armada wilayah bintang utama, dan dengan tegas menjaga bintang jatuh. Selain itu, anak itu juga mengirim banyak jenderal untuk menambahkan susunan untuk Senguang Perisai untuk memperkuat kekuatannya. Hingga saat ini, tidak hanya ada lebih dari 200 ribu kapal perang dan 30 juta tentara yang menjaga Tian Xing, tetapi juga puluhan ribu formasi dewa menunggu kematian Ji Tian Xing. Setelah mendengarkan kata-kata Tian Su, Yun Su Yan menunjukkan senyum puas dan sedikit mengangguk, Tian Su, kamu akhirnya tumbuh dewasa dan dapat mengambil alih situasi keseluruhan sendiri. Namun, armada, perwira, dan prajurit berkekuatan rendah itu tidak bisa menahan diri sama sekali. Serangan Ji Tian Xing. Hanya dengan kekuatan sekuat dewa, kita dapat membunuhnya dan menjaga bintang langit. Tian Su segera mengerutkan kening, penuh harapan dan keyakinan menghilang. Dia memandangi awan dan asap air dengan ekspresi sedih di wajahnya dan mencoba bertanya, Ibu Permaisuri, pernahkah kamu mempraktikan keterampilan sihir tiada taraf di pintu tertutup ini selama lebih dari 200 tahun? Yun Su Yan menganggup dan berkata perlahan, lebih dari 200 tahun yang lalu, Ibu Permaisuri telah mencapai puncak alam roh sejati. Namun, janda Permaisuri harus membantu ayahmu menyelesaikan karirnya yang hebat, melindungimu dari pertumbuhan, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Dampak masa depan pada alam dewa. Oleh karena itu, Ibu Permaisuri tidak terbang, dan dia masih tinggal di Fathian Singh dan berlatih seni bela diri empat lautan Panlong dalam pengasingan. Itu berasal dari zaman kuno dan diciptakan oleh Raja Dewa di Kerajaan Naga. Pengembangan Keterampilan sihir ini dapat terus meningkatkan bakat dan pemahaman, dan membuat kekuatan cerita di dalam meningkat pesat. Tian Su juga tahu bahwa bakat dan kecerdasan seni bela diri ditentukan oleh alam. Dapat diprediksi juga seberapa besar kesuksesan yang akan diraih di masa depan. Bakat dan bakat tidaklah cukup abnormal, ditakdirkan untuk tidak mampu menjadi Dewa Raja. Tidak peduli seberapa keras Anda berlatih, Anda tidak bisa menjadi Raja Dewa. Hanya sedikit cara yang dapat meningkatkan kualifikasi dan pemahaman seni bela diri. Namun, meski hanya sedikit perbaikan, efeknya sangat terbatas. Namun keterampilan empat lautan Panlong berbeda. Itu dapat mensimulasikan empat lautan kesadaran ilahi, yang setara dengan empat kali pengembangan keterampilan. Yang tertinggi dapat meningkatkan kualifikasi dan kecerdasan roh sebanyak empat kali lipat, dan meningkatkan kekuatan sebanyak 36 kali lipat. Oleh karena itu, kekuatan sebenarnya dari Yun Suiyan jauh lebih kuat daripada ayahnya, Sang Kaisar Agung. Yun Suiyan melanjutkan, setelah lebih dari 200 tahun berkultivasi dengan keras, Permaisuri akhirnya mendapatkan sesuatu. Sekarang kekuatannya telah mencapai 30 kali lebih tinggi dari alam dewa yang sebenarnya. Sayang sekali Bajingan. Ji Tian Sing telah terbunuh. Jika tidak, Ibu Permaisuri harus berlatih selama 200 tahun lagi untuk meningkatkan kekuatannya hingga 36 kali lipat dan mencapai batasnya. Pada saat itu, Ibu Permaisuri akan dapat mengubah hidupnya melawan surga dan meningkatkan bakat dan kecerdasannya ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat Raja Tuhan. Di masa depan, Ibu Permaisuri akan terbang ke alam atas, dan dia akan memiliki pemahaman penuh untuk menerobos alam dewa. Ya Tuhan, Ibu Permaisuri telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 30 kali lipat dan mendekati batasnya. Tian Su sangat terkejut, menunjukkan kejutan yang luar biasa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.